Sementara itu, pemirsa personel di Traskrimum, Polda Kalbar, meringkus dua pelaku pencurian seekor anjing peliharaan di kawasan Jalan Seram, Kecamatan Pontianak Selatan. Dan modus kedua pelaku yakni, dia akan memberi makanan dan dicampur racun kepada anjing tersebut yang sudah menjadi targetnya. Sementara itu, pemirsa personel di Traskrimum, Kecamatan Pontianak Selatan. Rp. 460.000 dan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dan judis laut. Anjing, kemudian anjing ini tidak berdaya setelah memakan itu, atau pingsan ya. Selanjutnya, mereka berdua kembali lagi membuat karung dengan membuat karung. Nah, anjing itu dimasukkan karung, kemudian dipak berpikir.